Sikap cuek itu bantal yang paling lembut Dimana seseorang dapat meletakkan kepalanya Dalam hidup ini kadang-kadang ada banyak hal berat Nah, solusi paling mudah apa? Cuek, Ignorant Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jadi, unik ini rumusnya demontenya Pak, saya punya sahabat sejati berapa? Lima, tidak mungkin Jadi, sahabat sejati itu hanya satu Loh, tapi saya punya dua pak misalnya Kata demontenya gini deh, kalau kamu bilang punya dua Seandainya dua ini ada urusan bareng yang tabraan yang sama Kamu dulukan yang mana? Oh, yang ini pak Ya, berarti yang sahabat sejatimu yang ini yang kamu pilih itu Jadi, sahabat sejati itu tidak mungkin dua Hanya satu Jadi, kesetiaan kita kepada satu-satunya ini yang disebut sahabat sejati Kalau ada lebih satu, tidak mungkin Kalau memang teman-teman ngakunya ada kok pak Saya semuanya tak anggap sahabat Berarti tidak punya sahabat itu Jadi, paling tadi ordinary tadi Yang biasa-biasa Yang sahabat itu mesti cuma satu Kalau lebih ya kayak tadi rumusnya Kalau dua orang ini ada urusan bareng Misalnya sama-sama minta dijemput Nganter kuliah Jam yang sama misalnya Nah, kalian pilih yang mana? Itulah bestimu Sahabat sejatimu Satu-satunya dalam hidup Jadi, tidak mungkin dua Kata Demonte Memiliki banyak sahabat atau teman menciptakan konflik Karena teman-teman ini mungkin punya kepentingan yang bertentangan Dan kita sulit Mana yang didahulukan Jika hanya ada satu teman utama yang memerintah Dan berhak mendapatkan kesetiaan di atas segalanya Konflik tadi tidak akan muncul Jadi, kalau banyak sahabat Kemungkinan konflik dan siapa yang kita bela Kita menangkan Biasanya itulah yang sejati Ada lagi cirinya yang sejati Kata Demonte Teman sejati itu Kita anggap sangat penting Bahkan jika harus menentang apapun norma Sampai ke level itu Norma itu kan termasuk konvensi-konvensi Di tengah masyarakat Kalau sahabat yang tidak sejati misalnya Kalau di RT sini Bertamu itu maksimal sampai jam 10 malam Karena kamu sahabat Jam 10-11 malam juga tidak apa-apa Nginep juga tidak apa-apa Itu namanya menentang apapun norma Ah, demi kamu yang lagi butuh sama saya Aku bolos kuliah juga tidak apa-apa Itu sahabat sejati Jadi, menentang apapun norma Jadi, dia satu-satunya Yang untuknya aku sanggup melakukan segalanya Bahkan termasuk jika harus menentang apapun norma-norma Itulah cirinya sahabat Baik Ya, ini urayannya tadi ya Jika dua temanmu Memintamu untuk membantu pada saat yang sama Siapa di antara mereka yang akan engkau turuti dulu Jika mereka minta bantuan yang bertentangan Siapa yang akan engkau dulukan Jika mereka mempercayakan padamu Sesuatu yang berguna Diam-diam Bagaimana engkau mengaturnya Nah, misalnya Yang satu bilang Eh, ini rahasia ya Jangan bilang-bilang Blah-blah-blah Yang sini juga bilang begitu Ini rahasia ya Nah, ini biasanya Kepada siapa rahasia itu kita bocorkan Itu lebih sahabat Karena kita anggap dia penting bagian dari diri kita sendiri Yang dia harus tahu seperti kita Kita itu kan lebih bisa menjaga rahasia Pada orang yang tidak kita kenal kan Tapi pada orang yang dikenal itu biasanya ember Jadi disuruh menjaga rahasia ya Tapi ini rahasia ya Padahal dia sudah bilang Nanti temannya juga begitu Sama sahabatnya yang lain Ini rahasia ya Akhirnya jadi Rahasia umum Iya Kalau rahasia umum itu kan Itu sebenarnya rahasia Tapi semua orang juga tahu Itu namanya rahasia umum Baik, saya lanjutkan Nah, ini juga menurut saya Konsep yang menarik Dari Dimuntainya Kata dia Ini gak boleh marah yang perempuan ya Ini Sahabat itu Yang lebih mungkin terjadi Antara laki dan laki Jadi Kenapa begitu Nah, kalau yang pertama ini Jangan dimarahi Jadi karena memang Jamannya Begitu Belum ada Cara berpikir Feminis Seperti hari ini ya Kata dia Perempuan dan perempuan itu sulit Untuk dekat secara mendalam Kenapa Cenderung emosional Dan kurang intelektual Boleh kamu kaji nanti Di jaman-jaman ini Seperti apa Posisinya perempuan Nanti yang motong Sampai disini Dianggap Wah ini Mendiskreditkan perempuan Makanya disitu Saya kasih catatan Pendapat ini Harus dibaca Sesuai Kepercayaan Jaman itu Kita itu sering Tidak fair Kita sering Menghakimi Pikiran Dari abad keberapa Dengan perspektif Kita hari ini Ya rasanya Memang pikiran Jaman dulu itu Sangat terbelakang Sangat deso Sangat tidak maju Kita pakai perspektif Hari ini Wah Kejam sekali ya Masa ada Hukum kok Potong tangan Maharajam Model eksekusi Jaman itu Begitu Yang lebih sadis Banyak Ada yang Disulai Disulai itu Dari bawah Sampai sini Tembus Harus turun Ada yang Ditarik Kuda Sampai empat Model eksekusi Jaman itu Begitu Dari perspektif Hari ini Tampak Tidak manusiawi Tapi Jaman itu Begitu Ya meskipun Kadang-kadang Kita juga Ya sadis Juga kan Hari ini Ada Begal Ada Kadang-kadang Ya sadisnya Luar biasa Tapi ini yang Sebut perspektif Jadi Demontainya Juga melihat Sesuai Jamannya Jangankan Demontainya Bahkan Aristoteles Sebenarnya Gagasannya Tentang Perepuan Juga Tidak terlalu Positif Meskipun Jarang Diangkat Orang Karena orang Tahu Ini memang Jamannya Begitu Ada Banyak Gagasan Yang Tidak Relevan Kalau Kita Hidupkan Hari Ini Jadi Tapi Alasannya Demontainya Itu Jadi Kalau yang Perempuan Perempuan Tidak Tidak setuju Buktikan Bahwa Perempuan Dan Perempuan Pun Bisa Jadi Besti Bisa Saling Sahabatan Mendalam Memberikan Segalanya Dan Lain Sebagainya Pastinya Adalah Tidak Tidak Situasinya Tidak Seperti Dulu Karena Memang Kalau Jaman Dulu Perempuan Geraknya Lebih Terbatas Karena Konstruksi Budayanya Lebih Kepatriarki Ngaji-ngaji Filsafat Yang Tentang Toko Feminis Nanti Boleh Dilihat Lagi Bagaimana Perkembangan Persepsi Manusia Tentang Perempuan Nah Kalau Perempuan Dan Perempuan Alasannya Itu Kalau Laki-laki Dan Perempuan Kata Demontainya Lebih Tidak Mungkin Lagi Kenapa Kok Ada Laki-laki Dan Perempuan Ngaku Sahabatan Itu Tidak Mungkin Kalau Normal Kenapa Ada Unsur Eros Pasti Jadi Ada Masuknya Nuansa Seksual Ada Dorongan Romantiknya Disadari Atau Tidak Jadi Kan Kadang-kadang Ada yang bilang Itu Apa Bisa Laki-laki Dan Perempuan Sahabatan Sekarang Kamu Tahu Jawabannya Menurut Demontainya Tidak Mungkin Jadi Tidak Mungkin Hanya Sahabatan Pasti Sudah Ada Rasa-rasa Itu Sekarang Mulai Evaluasi Aku punya Sahabat Perempuan Aku punya Sahabat Laki-laki Tidak Kalau Sekedar Ordinary Friendship Pasti Tapi Yang True Friendship Tadi Sampai Level Untuk Muzgalanya Itu Kalau Laki-laki Perempuan Pasti Tidak Sekedar Friendship Pasti Ada Unsur Romantik Erotiknya Erosnya Pasti Ada Jadi Makanya Kalau Kamu Ditolak Sudahlah Kita Sahabatan Saja Itu Sebenarnya Jawaban Bahwa Kita Tidak Mungkin Bersama Jadi Kenapa Karena Laki-laki Dan Perempuan Tidak Mungkin Bersahabat Kamu Sekarang Bisa Jawab Kalau Kamu Kok Nembak Terus Kita Sahabatan Saja Tapi Laki-laki Perempuan Tidak Bisa Sahabatan Jadi Gimana Lagi Bisanya Sudah Berarti Menggir Kamu Ganti Yang Lain Oke Jadi Ini Salah Satu Idenya Kegasan Filsafat Itu Kan Boleh Setuju Boleh Tidak Silahkan Nanti Kalian Ure Lagi Kalian Dalami Lagi Memang Begitu Tidak Kalau Tidak Kamu Tinggal Melakukan Kontra Dengan Argumen Bahwa Perempuan Dan Perempuan Mungkin Saja Bahwa Laki-laki Dan Perempuan Mungkin Saja Sahabatan Kamu Jelaskan Dengan Argumen Kalau Dimontainya Tidak Baik Saya Lanjutkan Nah Ini Mirip Dengan Aristoteles Minggu Lalu Saratnya Untuk Bersahabat Tetap Self Love Tidak Boleh Konyol Jadi Mencintai Diri Diri Sendiri Lend Youself To Others But Give Youself To Youself Boleh Kamu Pinjamkan Dirimu Untuk Orang Lain Tapi Berikan Dirimu Untuk Dirimu Sendiri Jadi Bersahabat Bukan Berarti Bunuh Diri Melenyamkan Dirimu Sendiri Tidak Yang Tadi Berkorban Memberi Untuk Sahabat Itu Meminjamkan Dirimu Untuk Orang Lain Bukan Memberikan Dirimu Untuk Orang Lain Jadi Engkau Juga Harus Tegak Di Atas Kakimu Bagaimana Engkau Bisa Membantu Sahabatmu Bagaimana Engkau Bisa Menolong Sahabatmu Kalau Engkau Sendiri Perlu Ditolong Perlu Dibantu Tidak Jadi Tetap Harus Bisa Berdiri Di Atas Kakinya Sendiri Makanya Kata Demontenya A Wise Man Never Lost Anything If He Has Himself Orang Bijaksana Itu Tidak Pernah Kehilangan Apapun Selama Dia Punya Dirinya Sendiri Jadi Cinta Diri Jadi Sarat Nah Jadi Meskipun Ah Biarkan Aku Sakit Asal Engkau Sehat Tidak Boleh Kalau Kamu Sakit Nanti Menyusahkan Sahabatmu Aku Miskin Tidak Apa-apa Asal Engkau Kaya Nanti Sahabatmu Kamu Minta Utang Terus Tidak Kamu Harus Kuat Kamu Harus Berdaya Kamu Harus Tegak Makanya Kadang-kadang Demi Dirimu Itu Dengan Sahabat Itu Kadang Ada Cueknya Ada Ignoran Itu Kadang-kadang Capek Aku Sama Kamu Itu Menjauh Sebentar Nanti Balik Lagi Tidak Masalah Maka Kata Demi Ignoran Is The Softest Pillow Of Which Man Can Raise His Head Sikap Cuek Itu Bantal Yang Paling Lembut Dimana Seseorang Dapat Meletakkan Kepalanya Dalam Hidup Ini Kadang-kadang Ada Banyak Hal Berat Termasuk Dalam Persahabatan Nah Solusi Paling Mudah Apa Cuek Ignoran Tugas Belum Selesai Ujian Bersusul Susulan Pacar Nganggap Urusan Wak Bertupuk Cara Paling Mudah Apa Peduli Amat Itu Namanya Ignoran Mengistirahatkan Dili Dulu Sebentar Kata Demontenya Apa Softest Pillow Bantal Yang Paling Lembut Untuk Kita Istirahat Sementara Tidak Usah Dipikir Dulu Semuanya Istirahat Dulu Nah Ini Hidup Itu Kita Harus Punya Sandaran Punya Bantalan Kok Kenceng Terus Nanti Terlalu Sering Kenceng Nanti Kamu Tidak Lama Stroke Stress Gangguan Jiwa Santailah Jadi Di Dunia Ini Saya Tadi Baca Tidak Sengaja Itu Setiap 40 Detik Ada Satu Orang Bunuh Diri Lu Bayangkan Kita Ngaji Dua Jam Itu Kalau Dibagi 40 Detik Sudah Berapa Orang Pewas Bunuh Diri Sepanjang Kita Ngaji Jadi Mengerikan Ya Jumlahnya Di Indonesia Ini Jumlah Orang Yang Sakit Jiwa Di Perkirakan Sekitar 16 Juta Meskipun Hanya 10% Yang Sadar Dia Sakit Jiwa Dan Mau Berobat Ke Rumah Sakit Jiwa Sisanya 90% Mungkin Sebagian Juga Ngaji Malam Hari Jadi Kamu Tidak Sadar Ada Sakit Jiwa Maka Kata Demo Tanya Antara Lain Tadi Yuk Ignoranlah Sekali Sekali Tidak Harus Mikir Semua Masalah Kadang Kamu Hidup Santai Santai Mikir Masalah Besar Besar Ambil Nafas Pak Gimana Pak Ini Dunia Digital Sudah Disrupsi Ngapain Kamu Memanggul Problem Problem Besar Peradaban Untuk Santai Santai Tidak Apa Untuk Ngomong Kosong Seperti Tadi Tidak Apa Apa Lain Yoko Mikir Tenanan Itu Jadi Kita Nikmati Hidup Ini Sekadar Kemampuan Kita Kadang Kadang Perlu Ignorance Tadi Wah Ini Ada Masalah Blablabla Blablabla Yalah Peduli Amat Yang penting Aku Santai Dulu Seneng Seneng Dulu Tidak Masalah Biar Tidak Sakit Jiwa Tadi Self Love Termasuk Urusan Sahabat Tadi Sahabat Sahabat Berkorban Untuk Sahabat Sahabat Jengkeli Terus Sekali Sekali Ignoran Tidak Masalah Meskipun Nanti Kembali Lagi Nah Ketemu Sahabat Kok Tiap Hari Minta Tolong Terus Itu kan Kamu Jengkel Begitu Datang Kekos Kosan Kan Masalah Apalagi Ini Jadi Oke Jadi Sekali Sekali Ignoran Tidak Usah Dipikir Lagi Baik Nah Menarik Gagasannya Tadi Demontenya Tentang Salah Satu Yang Sering Dihubungkan Dengan Persahabatan Yaitu Pernikahan Ada Beberapa Quotes Yang Terkenal Tentang Pernikahan Dari Demontenya Yang Pertama Itu Kalau Ada Pernikahan Kok Baik Pernikahan Kok Langgeng Pernikahan Kok Sukses Kata Demontenya Karena Corak Persahabatannya Kuat Jadi Maka Ini Nanti Diwarisi Gagasan Ini Oleh Nietzsche Jadi Cara Milih Pasangan Hidup Yang Baik Adalah Carilah Yang Layak Dijadikan Sahabat Yang Paling Mungkin Jadi Sahabat Jadi Ini Rumus Kata Demontenya Pernikahan Itu Kan Bertemunya Dua Jiwa Nah Akan Bisa Langgeng Kalau Polanya Pola Persahabatan Jadi Ini Rumusnya Jadi Persahabatan Setelah Menikah Itu Luar Biasa Tapi Persahabatan Sebelum Menikah Berarti Kamu Ditolak Tadi Kamu Diajak Sahabatan Saja Jadi If There is Such A thing As A good Marriage It is Because It resembles Friendship Rather Than Love Bukan Cinta Tapi Persahabatan Karena Dalam Persahabatan Ada Unsur Mutual Kerjasama Saling Memahami Dan Lain Sebagainya Itu Pendapatnya Yang Pertama Menarik Pendapatnya Yang Kedua A Good Marriage Would Be Between A Blind Wife And A Deep Husband Pernikahan Yang Baik Itu Adalah Antara Istri Yang Buta Dan Suami Yang Tuli Nah Karena Nanti Banyak Masalah Yang Muncul Karena Istri Yang Melihat Kemana Mana Akhir Iri Sama Tetangganya Sama Yang Lain Terus Nuntut Suaminya Dan Lain Sebagainya Nah Maka Istri Yang Buta Atau Yang Istri Istri Latihan Tidak Terlalu Melihat Kemana Mana Apalagi Kalau Pas Jalan Jalan Di Mal Wah Itu Kalau Sudah Lihat Kemana Mana Alamat Itu Ingin Ini Bedan Macem Atau Iri Dengan Yang Lain Melihat Kemana Mana Berarti Tuntutan Yang Macem Macem Yang Kadang Menyusahkan Maka Kalimatnya Between Blind Wife Kalau Suami Dituntut Yang Diff Diff Itu Tuli Tuli Itu Maksudnya Tidak Mudah Terpengaruh Laki Laki Itu Panutan Kepala Dalam Rumah Tangga Kalau Dia Mudah Terombang Ambing Mudah Terpengaruh Sulit Dia Memegang Kemudi Kendalinya Rumah Tangga Dia Harus Punya Prinsip Dan Teguh Tidak Mudah Tergoda Jadi Berarti Diff Bisa Juga Diartikan Tidak Mudah Tergoda Rayuan Perempuan Yang Lain Termasuk Tidak Mudah Stres Mendengar Cerewet Nya Istri Tidak Mudah Itu Namanya Diff Jadi Laki-laki Latihan Menuli Tidak Mudah Terpengaruh Perempuan Jaga Pandangan Latihan Tidak Melihat Kemana-mana Yang Membuat Hati Tidak Tenang Nanti Kalau Saya Pakai Istilah Jaga Pandangan Dalilnya Banyak Baik Ini Rumus Kedua Dari Demontenya Rumus Ketiga Nah Ini Menarik Untuk Yang Jomblo Boleh Dipakai Dalil Pernikahan Itu Seperti Sangkar Burung Burung Yang Ada Di Luar Penasaran Untuk Masuk Dalam Sangkar Sementara Yang Ada Di Dalam Begitu Putus Asa Ingin Keluar Jadi Kata Demontenya Kayak Teman Teman Yang Belum Nikah Itu Kan Rasa Kapan Aku Nikah Sopo Jodoh Kupikiran Itu Terus Nah Yang Nikah Kadang Kadang Sebaliknya Ngapain Kemarin Aku Cepet Nikah Sama 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 Saja Yang Sudah Masuk Terlanjur Masuk Pengen Keluar Yang Diluar Pengen Masuk Nah Itu Nanti Urain Sendiri Ini Saya Bilang Tadi Demontenya Itu Pengalamannya Sendiri Jadi Dia Melihat Itu Mungkin Dia Melihat Orang Orang Yang Belum Nikah Betapa Gelisah Untuk Pengen Menikah Sampai Kalau Ditanya Kapan Nikah Stresnya Luar Biasa Sementara Yang Sudah Nikah Juga Begitu Kewapok Kewapok Waduh Ngapain Kemarin Cepet Cepet Kesusu Jadi Nah Ini Sebenarnya Quotes Dari Demontenya Ini Mengajarkan Kita Untuk Yang Pertama Segala Sesuatu Mari Dijalankan Secara Sadar Secara Kritis Tidak Hanya Ikut Ikutan Kalau Memang Mau Nikah Atas Keputusan Pilihan Keinginan Kita Sendiri Tidak Nikah Pun Begitu Dan Setiap Tindakan Di Balik Itu Ada Tanggung Jawab Di Balik Melih Tidak Nikah Ada Konsekuensi Dan Tanggung Jawab Maka Mari Jadi Orang Yang Bertanggung Jawab Baik Jadi Ini Persahabatan Yang Di Hubungkan Dengan Pernikahan Jadi Rumus Pernikahan Yang Bahagia Persahabatan Baik Waktunya Tinggal Sepuluh Menit Nah Ini Kita Tutup Dengan Quote Saya Bilang Tadi Lucu Lucu Ini Menurut Saya Quote Yang Lucu Lucu Dari Demontenya Dalam DIC Yang Pertama Kings And Philosoph De Faket Ini Sebenarnya Ingin Menjelaskan Manusia Itu Setara Saja Tidak Ada Yang Lebih Tinggi De Faket Itu Sinonimnya Sid Bos Jawa Eh Eh Manusia Itu Apakah Raja Apakah Filosof Termasuk Gadis Gadis Cantik So Don't Like This Ya Tetap Kalau Kebelakang Buang Hajat Kayak Gitu Semua Podo Emangnya Kalau Raja Tidak Begitu Emangnya Kalau Filosof Terus Kalau Buang Hajat Keluarnya Wisdom Kan Tidak Sama Saja Jadi Kings Kings And Philosophers Do Faket And So Do Ladies Jadi Tidak Usah Merasa Lebih Tinggi Bahkan Sama Tidak Tidak 500 Man Man Stainly Stuck Manusia Itu Betapa Gilanya Baik Ini Contoh Ya Ini Mungkin Untuk Menggambarkan Sosok Seperti Apa Seorang Demonte Lain Termasuk Ini Let Every Food Have Its Own Su Biarlah Setiap Kaki Punya Sepatunya Sendiri Sendiri Jangan Memaksakan Sepatumu Untuk Dipakai Orang Lain Tidak Selalu Cocok Ini Hubungannya Dengan Pikiran Hubungannya Dengan Keyakinan Akan Kebenaran Hubungannya Dengan Kesepakatan Kesepakatan Sosial Setiap Orang Setiap Masyarakat Punya Keyakinan Yang Berbeda Beda Terakhir Ini Penutupnya Sebelum Kita Akhiri If Ordinary People Complain That I Speak Too Much Of Myself I Complain That They Do Not Even Think Of Themself Kata Demonten Kalau Orang 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 Biasa Complain Protes Padaku Kok Aku Itu Banyak Sekali Ngomong Aku Balik Sekarang Aku Complain Ke Mereka Kok Kamu Tidak Pernah Mikir Dirimu Sendiri Ngapain Mikir Aku Jadi Ini Kritikan Ya Pada Orang Yang Terlalu Banyak Ngomentari Orang Lain Orang Ngomentari Orang Lain Nanti Kan Mikir Tentang Orang Lain Ngapain Kamu Capek Mikir Orang Lain Mikir Tentang Dirimu Sendiri Gitu Mikir Kamu Sudah Sudah Bener Ap Belum Sudah Lurus Ap Belum Sudah Sesuai Ap Belum Hidup Jadi Kalau Kamu Protes Padaku Pak Kok Terlalu Banyak Ngomong Bapak Itu Begini Aku Akan Kumpulin Padamu Ngapain Kamu Komentari Aku Berfikirlah Tentang Dirimu Itu Maunya Demonten Dengan Quotes Ini Jadi Hari Ini Memang Peradaban Kita Peradaban Komentator Jadi Isinya Komen Semua Tiap Hari Kita Sibuk Dari Komen Komen Kita Merasa Exist Kalau Sudah Komen Kalau Belum Komen Kita Merasa Tidak Ada Jadi Hari Ini Kan Prinsipnya Itu Aku Komen Maka Aku Ada Kalau Belum Komen Kamu Merasa Tidak Siapa Siapa Maka Yuk Latihan Kalau Di Filsafat Kita Diajari Untuk Berfikir Sendiri Tentang Diri Kita Sendiri Ada Fase Refleksi Jadi Tidak Sekedar Kalau Bahasa Psikologinya Itu Stimulus Terus Reaction Ada Pemicu Kita Bereaksi Tapi Stimulus Terus Kita Berfikir Berefleksi Berkontemplasi Baru Setelah Itu Kita Merespon Jadi Bukan Reaktif Tapi Responsif Kita Memberi Respon Yang Pas Setelah Sebelumnya Mikir Dulu Komen Bukan Haram Tapi Setelah Kita Mikir Dulu Apa Aku Paham Benar Problematika Ini Apa Komen Ku Penting Apa Dan Lain Sebagainya Baru Kita Merespon Dengan Komen Biar Nggak Dimarahi Seperti Demontenya Ini Nanti Dimarahi Ngapain Kamu Usil Padaku Mok Mikir Saja Tentang Dirimu Que Dostoy Seili Biar Dostoy Terima kasih.